Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Terima kasih telah memilih video ini ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggantian baterai remote mobil atau baterai alarm remote mobil. Jadi disini ada 3 remote alarm mobil, dimana salah satunya ini adalah remote asli bawaan dari mobil itu sendiri. Ini adalah remote bawaan asli dari Suzuki, tepatnya itu Suzuki Swift. Remote ini seperti Suzuki Swift, R3, dan sejenisnya. Kemudian 2, ini adalah remote universal untuk semua mobil. Jadi kejadiannya seperti ini, saya sering menemukan orang yang memiliki remote alarm mobilnya itu tidak berfungsi dalam keadaan jarak jauh. Dalam jarak sekitaran 50 meter sampai 100 meter pun, dia tidak bisa menfungsikannya. Tetapi akan tetap itu dalam jarak dekat, jarak dekat, seperti sekitaran 5 meter atau 2 meter dari mobil, dia bisa menfungsikan. Sebenarnya itu bukan masalah di alarm atau modul remote-nya. Masalahnya itu ada pada baterai remote yang sudah habis atau lebih tepatnya itu sudah mau diganti. Yang kali ini saya akan menutupkan cara penggantiannya itu. Penggantiannya itu tidak begitu rumit, cukup mudah. Pertama saya mulai dari remote yang gini. Di sini terdapat 3 baut yang harus dibuka. Gunakan obeng yang kecil yang sesuai ukuran bautnya. Lalu dibuka seperti ini, cukup mudah, langsung dia terbuka. Dan apabila remote-nya tidak bisa difungsikan dalam jarak 10 meter lebih, bukan berarti itu remote-nya rusak atau modul di remote alarm mobilnya itu rusak. Sebenarnya itu adalah masalah baterainya yang sudah habis. Makanya frekuensi untuk memberikan sinyal ke modul alarm itu tidak sampai. Maka cara penggantiannya itu sederhana. Cukup menggantikan ini dengan baterainya. Sobat bisa mencari baterai seperti ini di toko-toko elektronik terdekat. Tinggal sobat tunjukkan baterai seperti ini kepada tokonya. Lalu sobat minta. Sobat beli baterainya ini. Di sini terdapatkan jenis baterainya ini adalah L828. Jadi jenis baterainya ini adalah L828 12V L828. Sekarang kita buka yang ini. Nah, di sini sama saja baterainya ya. Seperti baterai A3 atau A2. Tapi dalam bentuk yang kecil. Di sini mode alkaline A27s 12V. Jadi sebenarnya sama saja ini ya. Dan tipe baterainya itu bukan hanya berbentuk seperti ini ya. Ada juga yang berbentuk seperti jam tangan. Atau berbentuk ini seperti ini. Dan kalau baterai remote sobat itu berbentuk seperti ini. Tinggal dilihat aja di belakang itu ada jenis baterainya. Yang kalau seperti ini kan LR44. Tinggal dicari di toko-toko elektronik. Jenis baterai seperti ini. Bentuk dan kapasitas yang sama. Lalu ini adalah baterai bawaan standar di mobil. Ini Suzuki ya. Pembukaannya itu gampang. Sama halnya seperti remote universal bentuk lainnya. Lalu di dalamnya masih ada untuk Suzuki atau mobil yang sudah menggunakan immobilizer. Biasanya di dalam kunci atau remote kuncinya itu. Terdapat chip hati-hati. Chipnya itu hilang atau jatuh. Seperti di Suzuki Swift atau di Suzuki lainnya. Biasanya itu terdapat immobilizer. Dan di kunci ini terdapat chip immobilizernya. Teti itu hilang. Dan ini adalah remote-nya. Tinggal dicompel saja. Nah, kalau di sini ya. Baterainya itu seperti baterai jam tangan. Licium cell. Dan biasanya ada terdapat kode atau jenis baterainya. Mudah saja mencarinya. Tinggal dicari di toko elektronik terdekat. Biasanya itu ada. Kalau di sini kan jenis baterainya itu CR1620. Nah, apabila baterainya habis atau tidak bisa difungsikan dalam jarak 10 meter lebih atau dalam jarak tertentu. Dan bisa difungsikan dalam jarak dekat. Itu berarti baterainya sudah mau diganti. Tinggal diganti. Sobat ini baterainya sudah habis. Misalnya gitu kan. Lalu sobat cari baterainya yang sejenis di toko elektronik terdekat. Dan tinggal diganti saja. Seperti itu. Dan masukkan. Lalu pasang kembali seperti semula. Nah, kalau yang universal. Bahkan yang ini ada dua remote universal. Bentuk baterainya sama. Tetapi bentuk baterainya yang sama ini ada juga remote alarm yang universal. Bentuknya yang seperti ini tadi. Yang seperti ini. Sama saja. Tinggal dilihat saja. Di belakangnya itu ada kode. Ada kode jenis baterainya. Dan bisa sobat cari di toko elektronik. Biasanya itu ada dijual. Atau baterai seperti ini juga ada. Tinggal dilihat seperti ini. Ini kodenya L828. Atau A27S. Seperti ini. Sebenarnya sama saja. Baterai bentuk yang seperti ini. Tidak masalah untuk menggantikannya. Tidak masalah untuk menggantikan ini. Tinggal dipasangkan saja kembali ke posisi semula. Dilihat di mana titik positif dan negatifnya. Lalu pasang kembali seperti semula. Setelah sobat mengganti baterai remote-nya. Nah sebenarnya cukup simple ya sobat. Saya pernah menemui seseorang yang memiliki masalah yang sama. Seperti remote-nya tidak bisa difungsikan dalam jarak 10 meter lebih. Akan tetapi dia mengganti modul dan remote itu sendiri seperti baru. Sebenarnya masalahnya itu bukan di modul atau di remote-nya ini. Masalahnya itu ada pada baterainya yang sudah habis. Makanya apabila memiliki hal sama. Masalah yang sama. Sobat hanya perlu mengganti baterai remote-nya dengan yang baru. Jangan sampai sobat mengganti modul remote dan remote-nya itu sendiri. Karena mengganti modul remote dan remote-nya itu sangat mahal ya sobat. Apabila dibandingkan dengan sobat mengganti baterainya saja. Dan remote bisa berfungsi seperti semula. Sebenarnya seperti itu saja ya sobat ya. Tidak perlu langsung mengganti modulnya. Hanya mengganti baterainya saja. Beda hal lagi kalau remote-nya itu rusak di dalam komponen-komponennya. Oke itu saja yang bisa saya informasikan kepada sobat sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat. Jangan lupa dulu untuk subscribe channel saya. Agar saya bisa memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Like video ini bila sobat menyukai. Dan komen di bawah apabila sobat ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Pozan. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya.